Makanya, terus berhusnuzon dan yakin aja, yakin pasti akan ada waktu yang terbaik gitu. Karena mau kita marah, mau kita komplain gitu kan sama keadaan, itu juga gak akan merubah keadaan kan gitu. Tapi ternyata justru dengan kita, ini di luar memang kita tuh sebagai hamba dituntut untuk kita selalu bisa sepasrah gitu kan sama pencipta kita. Di luar itu pun ternyata impact positif berperasangka baik itu tuh gede banget di badan kita sendiri gitu yang lagi program hamil. Impactnya tuh gede banget, jadi karena kita punya positif mind, hati kita ikhlas, hati kita lapang gitu, itu ke dalamnya juga bagus gitu loh. Itu yang bener-bener aku rasain pada saat aku program, di saat aku yaudah nih, jalanin aja gitu. Aku hanya berusaha kan, toh nanti yang kasih takdir kan Allah ini ya, dan apapun takdirnya insya Allah aku akan terima. Ketika badan aku gak ngotot, pikiran aku gak ngotot, aku harus berhasil dengan cara aku gitu. Ketika aku gak kayak gitu, ketika aku pasrah, itu nikmat banget. Jadi aku ngejalanin program itu, yaudah jalanin aja. Pasti ada rasa capek, badan capek karena harus bulat balik, recovery dari operasi, terus mungkin mengalami kegagalan gitu. Kita manusia biasa ya, pasti ada sekuat-kuatnya iman kita, ada rasa kecewa, ada rasa sedih gitu. Dan kita kasih waktu sama diri kita untuk merasa yang bersedihan, itu gak ada masalah gitu. Walaupun recovery-nya harus cepet lagi, jadi yang punya pikiran kita kan, yang punya hati kita kan, ya Allah sama kita ya. Jadi ya kita yang harus bisa take over, jangan sampai hawa nafsu kita untuk sedih berlebihan, untuk seneng berlebihan, itu bisa mempengaruhi hati kita. Karena apa yang ada di hati kita, menurut aku berpengaruh banget sih sama fisik kita. Ketika kita program hamil, kita pengen menghadirkan seseorang gitu kan di dalam tubuh kita, ya kita persiapannya gak cuma persiapan fisik gitu, tapi persiapan hati kita dan mental.